Pedang keadilan seri 2 jilid 13. Berkorban demi kekasih. Sialan umpat hiang kiok. Ingin mampus rupanya. Tangan kirinya segera merabai tombol rahasia dan setiap saat siap menggerakkan alat rahasia yang tersedia, ketika berada sekitar beberapa depa dari jalur masuk, perahu itu menghentikan gerakannya secara tiba-tiba, lalu pada ujung geladak muncullah seorang pemuda tampan berbaju hijau yang menyoren sebilah pedang di pinggangnya seraya memberi hormat ke arah jalur masuk, tegurnya, adakah orang di situ? Hiang kiok berpaling memandang siok buwe sekejap kemudian bisiknya, cici, kau saja yang menjawab. Siok buwe melangkah keluar dari tempat persembunyian lalu sambil bertolak pinggang sahutnya ketus, kau hendak mencari siapa? Aku mendapat perintah dari nona seobun kembali saja ke jalurmu semula, tukas siok buwe. Cepat katakan kepada seobun giyok hiong, hari ini nona. Kami tidak terima tamu. Pemuda itu tampak agak tertegun, serunya keras, tapi menurut perintah nona seobun, katanya beliau telah mengadakan janji dengan cuan rumah. Tidak apa-apa, katakan saja hari pertemuan diubah baiklah seru pemuda itu kemudian dengan perasaan. Apa boleh buat, akanku sampaikan hal ini pada nona seobun, tapi sebelum itu aku harus sampaikan sedikit. Bingkisan untuk cuan rumah, apakah nona bersedia untuk menerimanya? Bingkisan apa tanya siok buwe sesudah termenung sebentar. Dari sakunya pemuda berbaju hijau itu mengeluarkan sebuah daftar, kemudian dibacanya. Bunga aneh 10 hunting, tusuk kondi kemala 1 pasang, surat rahasia 1 pucuk, peti mati sebuah dan mayat 1 sosok. Kurang ajar 4 siok buwe e gusar masa peti mati dan mayat juga dijadikan bingkisan. Buang saja mayat itu ke dalam telaga sedang peti matinya lebih baik kalian gunakan sendiri. Kata-kataku belum selesai diucapkan, nona, lebih baik dengarkan dulu penjelasanku hingga selesai sebelum menimberung, tukas pemuda berbaju hijau itu tegas. Hawa marah makin menggelora dalam dada siok buwe e, tapi perasaan ingin tahu mendesaknya untuk mengendalikan emosi, tak tahan serunya, baiklah, kau boleh lanjutkan penjelasanmu. Nona Sobun telah berpesan, cuan rumah boleh menampik bingkisan berupa bunga dan tusuk kondi itu, tapi mayat berikut peti matinya harus diterima. Kenapa? Nona Sobun berpesan, dengan menerima mayat berikut peti mati itu maka cuan rumah bisa memperlihatkan sedikit rasa baktinya. Apakah kau bilang seru siok buwe e terperanjat dengan menerima mayat berikut peti mati itu berarti? Majikanmu bisa menunjukkan rasa baktinya kepada orang tua. Siok buwe e menarik napas panjang-panjang berusaha menenangkan pikirannya yang gejolak setelah itu tanyanya, apa isi peti mati itu? Mayat tersebut mayat siap Papua? Walaupun peti mati dan mayat itu kedengarannya merupakan dua jenis bingkisan yang berbeda, sesungguhnya kedua benda tersebut telah menjadi satu padu. Isi peti mati itu jelas adalah mayat, sedang mayat dalam peti mati itu tak lain adalah mayat dari gadis naga berbaju hitam. Omeng kosong jerit siok buwe e penasaran majikan kami berilmu tinggi, tak nanti Sobun Jiokhiong mampu melukainya. Pemuda berbaju hijau itu tertawa hambar nona Sobun hanya menitahkan aku untuk menyampaikan pesan tersebut, kini semua pesannya telah ku sampaikan tanpa mengurangi ataupun menambah dengan sepatah katapun. Di mana peti mati itu sekarang tanya siok buwe e setelah memaksakan diri untuk menenangkan hatinya. Kini masih berada dalam ruang perahu. Oh oh oh, mengerti aku sekarang, siok buwe e tertawa dingin rupanya kalian sengaja menciptakan berita yang mengejutkan ini agar bisa menyusup masuk ke dalam pesanggerahan pengubur bunga bukan? Pemuda berbaju hijau itu tertawa, dalam hal ini nona Sobun juga telah berpesan, ia berkata dalam jalur masuk ini pasti telah dipersiapkan alat jebakan yang sangat hebat. Oleh karena itu bila aku sudah selesai menjelaskan maksudnya maka aku harus segera tinggalkan perahu ini untuk mengundurkan diri. Bicara sampai di situ, ia segera terjun ke dalam air dan berenang menjauhi tempat itu. Menyusul pemuda berbaju hijau itu, Kedua orang lelaki pendayung pun ikut menceburkan diri ke dalam telaga dan berenang menjauhi perahu yang mereka tumpang ikani di atas jalur masuk itu. Tinggal perahu tersebut terombang ambing dimainkan ombak. Memandang perahu itu sekejap. Hiang Kiok berbisik kepada saudaranya, Cici, mari kita tengok perahu itu. Jangan, kita tak boleh termakan tipu muslihatnya, Ah 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 ah, betul untung Cici lebih tua dan lebih matang. Pengalamannya daripada aku, sudah pasti perahu. Tersebut termasuk satu bagian dari siasat busuk Seobong Giok Hiong. Mereka berdua dengan empat buah sorot matanya mengawasi terus gerak gerik perahu itu tanpa berkedip sepenanakan nasi sudah lewat. Namun dari balik perahu itu belum juga kelihatan sesuatu gerakan. Siok Buwe tak dapat menahan diri lagi, Segera bisiknya, kau berjagalah di sini, biar aku tengok perahu tersebut seorang diri, bila terjadi sesuatu atas diriku, jangan perdulikan keselamatanku lagi, segera gerakan semua alat rahasia. Tapi, mana boleh begitu? Siok Buwe tidak peduli apakah Hiang Kiyok setuju atau tidaklah segera melompat naik ke atas sebuah sampan dan mendayungnya ke tengah ia bertindak sangat hati-hati, sambil melompat naik ke atas perahu tersebut, ia menghimpun segenap tenaga dalamnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Benar juga, di atas perahu itu tak tampak kehadiran orang lain, persis di tengah ruang perahu membujur sebuah peti mati. Di atas peti mati itu tertera beberapa huruf besar yang berbunyi, layon dari gadis naga berbaju hitam. Penutup peti mati tersebut sudah ditutup, bahkan di segala rapat, di atas tutup peti mati itu tergeletak sepasang tusuk kondi kemala, di belakang tusuk kondi berjajar sepuluh unting bunga berbentuk aneh. Sepasang tusuk kondi itu bersih berkilat dan memantulkan cahaya berkilauan, sekilas pandangan saja orang sudah tahu kalau benda itu merupakan benda berharga. Dengan penuh seksama dan perhatian syok buwe memeriksa seluruh perahu itu, namun belum juga terlihat sesosok bayangan manusia pun. Menyaksikan kesemuanya ini ia mulai sangsi, pikirnya, apa betul isi peti mati ini adalah jenazah nyonya besar? Tapi kalau bukan jenazah nyonya besar, kenapa ia utus orang untuk mengirimnya balik ke pesanggerahan pengubur bunga? Bila sekarang aku membawa peti mati ini balik ke daratan, bukankah tindakanku ini akan terjebak dalam siasat busuk seobong giwohyong? Tapi, kalau misalnya kubiarkan di sini, bagaimana seandainya isi peti mati ini benar-benar jenazah dalinyonya besar? Sudah cukup lama dia mengikuti peksi yang kecerdasan maupun pengalamannya sudah cukup hebat, namun terhadap tindakan seobong giwohyong ini dia tetap dibuat bingung dan tak habis mengerti. Akhirnya sambil menghela napas pikirnya, sebetulnya hanya nona yang bisa memecahkan teka teki ini, sayang ia sedang tertidur nyenyak. Sementara dia masih termenung, terdengar suara dari hiang kiok telah bergema datangi nci syok buwee, adakah peti mati di peram itu? Ada. Apakah isi peti mati itu adalah jenazah nyonya besar? Di atas penutup peti mati itu memang tertulis nama besarnya, tapi isinya betul atau tidak masih sukar ditentukan. Kenapa tidak kau buka dan periksa isinya? Peti mati itu sudah dipaku dan disegel. Kalau begitu biar aku menyusul ke sana untuk ikut memeriksa. Syok buwee tahu, kedatangan hiang kiok ke atas perahu itu sebenarnya tak berguna, dengan usianya yang masih muda, pengetahuan serta pengalamannya masih kalah jauh bila dibandingkan dengan dirinya. Sementara dia masih termenung, hiang kiok sudah melompat naik ke atas perahu itu serta menerobos. Masuk ke dalam ruangan, dasar gadis ini masih muda, bersifat kekanak-kanakan, polos dan berpikiran suci, begitu membaca tulisan yang tertera di atas penutup peti mati itu, sambil cucurkan air mati ia segera jatuhkan diri berlutut dan menangis meraung-raung. Dengan cepat syok buwee menarik lengan saudaranya sambil berseru, ayoh cepat bangun, sampai sekarang kita masih belum bisa pastikan apakah isi peti mati ini benar-benar jenazah nyonya besar atau bukan, siapa tahu hal ini termasuk salah satu dari siasat busuk seobong giok hiong. Sambil melompat bangun dan menyeka air mata, sahut hiang kiok, betul juga perkataan cici, percuma aku menangis terseduh-seduh bila akhirnya terbukti isi peti mati ini bukan jenazah nyonya besar melainkan tipu musliat seobong giok hiong. Dengan suatu gerakan cepat ia menyambar penutup peti mati itu dan siap membukanya secara paksa. Baru saja hawa murninya hendak dikerahkan untuk mengoyak penutup peti mati itu, dengan suatu gerakan cepat syok buwee telah menekan tangan hiang kiok sambil menegur, adik kiok, jangan bertindak gegabah. Kalau tidak kita buka penutup peti mati ini, dari mana bisa kita ketahui isinya? Lebih baik kita kirim dulu peti mati ini ke daratan pesanggerahan pengubur bunga sebelum mendungkelnya. Baiklah, pelan-pelan hiang kiok menarik kembali tangannya, pengetahuan serta pengalaman cici jauh. Melebih diriku, pendapatmu ini tentu lebih pas dan tepat. Kedua orang itu pun lalu bekerja keras mendayung perahu tersebut menuju ke daratan, kemudian dengan susah payah menaikkan peti mati tadi ke daratan sebelum mendorong kembali perahu tadi keluar dari perairan sana. Lim Hon Kim memandang peti mati itu sekejap ia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat itu dibatalkannya kemudian. Gerakan alat rahasia, bisik syok buwee kepada hiang kiok. Dengan begitu seandainya seobong giok hiong mengetahui tempat pendaratan ke pesanggerahan pengubur bunga pun, ia tak mampu merapatkan perahunya kemari. Tanpa banyak bicara hiang kiok mendorong sebuah batu besar di belakang sana, diiringi suara gemerincing nyaring permukaan air telaga tampak sedikit beriak tapi dengan cepat segala sesuatunya pulih kembali dalam keheningan. Melihat tiada suatu gejala aneh yang tampak pada permukaan jalur air, dengan perasaan keheranan Lim Hon Kim menegur, apakah alat rahasianya sudah digerakan? Alat rahasianya itu khusus dirancang di dasar telaga yang berhimpitan dengan dua dinding tebing, karena itu meski sudah digerakan namun tak nampak dari permukaan air, tapi jika ada orang atau perahu yang berani melewati jalur air tersebut, mereka pasti akan menyentuh alat. Rahasianya yang berakibat perahu itu tenggelam atau orang tersebut tewas. Oh oh oh, rupanya begitu. Sambil menekan permukaan peti mati pemuda itu melanjutkan seandainya ada orang berbaring dalam peti mati ini, bukankah dengan mudah orang tersebut dapat ikut menyusup masuk kemari? Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya lalu disalurkan kebalik peti mati itu. Sesungguhnya budak pun telah berpikir sampai ke situ, jawab Syok Buwe Epalan, tapi aku pun khawatir seandainya isi peti mati itu betul-betul adalah jenazah nyonya besar, bila dibiarkan terapung di telaga hingga tenggelam ke dasar air, bukankah aku harus menanggung rasa sesal sepanjang hayat? Tergerak juga perasaan Lim Hon Kim setelah usahanya menghantam isi peti mati tersebut dengan tenaga dalam ternyata tidak memberikan hasil apapun, pikirnya, So Bon Giok Hiong Lichik, Ke Ji dan banyak akal muslihatnya. Kini ia sudah menganggap Pek Si Hiong sebagai musuh tangguhnya, berarti ia tentu berupaya untuk menyingkirkan musuhnya ini secepat mungkin. Tapi dia pun keder oleh kehebatan Pek Si Hiong sehingga tak berani turun tangan sembelarangan siapa tahu ia betul-betul pergi mencari gadis naga berbaju hitam dan membunuhnya titik. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa muncul perasaan bergidik dalam hati kecilnya, misalnya So Bon Giok Hiong betul-betul mencari ibu Pek Si Hiong untuk melampiaskan rasa dendamnya, apa sulitnya bagi perempuan iblis itu untuk mengunjungi lembah Hang Yap Kok Dipakga untuk menyatroni ibu kandungnya? Melihat anak muda itu hanya berdiri termangu tanpa menjawab sambil memegangi penutup peti mati itu, tak tahan Hiyang Kiok menegur, hei, kenapa kau termangu-mangu? Masa gabungan tenaga kita bertiga masih khawatir tak mampu mengalahkan dia seorang? Pelan-pelan Lim Hon Kim menarik kembali tangannya dari atas peti mati, ucapnya, So Bon Giok Hiong licik, banyak akal serta memiliki ilmu silat yang maha dasyat. Aku rasa tenaga gabungan kita bertiga masih bukan tandingannya, lebih baik Nona berdua bersiap lebih hati-hati. Apa yang perlu dikhawatirkan Hiyang Kiok membuka matanya lebar i ebar? Sebelum membuka peti mati ini kami sudah membuat persiapan yang matang, asal kami tahu kalau isi peti mati bukan nyonya besar, maka kami akan turun tangan berat-berat tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk melawan. Ia percaya kata-katanya tersebut amat jardik dan jitu hingga sengaja diutarakan dengan nada tinggi, tampaknya ia bermaksud agar orang yang berada dalam peti mati itu ikut mendengar. Meskipun usia Sook Buwe dan Hiyang Kiok hanya selisih sedikit, namun watak serta perangai mereka berbeda jauh. Kalau Sook Buwe tenang dan penuh perhitungan maka Hiyang Kiok polos dan bersifat kekanak-kanakan, Lim Hon Kim tidak tahu akal apa yang sedang dipersiapkan gadis itu hingga sengaja bicara keras. Karenanya dia pun tidak banyak bertanya dan membungkam diri. Dengan susah payah kedua orang dayang itu menggotong peti mati tersebut ke depan hutan bambu, lalu meletakkannya di tengah sebuah tanah lapang, dari punggungnya Hiyang Kiok meloloskan pedangnya lalu disodorkan ke hadapan Lim Hon Kim sambil serunya, bawalah senjata ini. Lim Hon Kim menerima pemberian senjata itu. Belum sempat ia menanyakan sesuatu, Hiyang Kiok sudah berlari masuk ke dalam rumah. Tak selang beberapa saat kemudian ia sudah muncul kembali sambil membawa sebuah martil besi, katanya, Enci Syok Buwe, kau dan Lim Siang Kong berjaga-jagalah di tepi peti mati dengan pedang terhunus, sedang aku akan berusaha membuka penutup peti mati ini jika isinya bukan nyonya besar, kalian harus segera mencincang orang itu sampai mati. Dia menganggap Care ini amat jitu dan sempurna, maka tanpa meminta persetujuan dari Lim Hon Kim serta Syok Buwe, ia segera menggerakkan martilnya untuk menghancurkan penutup peti mati itu. Begitu penutup peti mati itu terbuka, terlihatlah di dalamnya berbaring sesosok tubuh perempuan berbaju hijau yang wajahnya tertutup oleh rambut hingga sulit untuk menyaksikan raut wajah sesungguhnya. Baru saja Hiang Kiyok menjulurkan tangannya hendak menyingkap rambut yang menutupi wajah perempuan berbaju hijau itu, mendadak terdengar Syok Buwe membentak keras, adik Hiang, jangan. Kenapa tanya Hiang Kiyok terkesiap sambil menarik kembali tangan kanannya? Apabila orang itu bukan nyonya besar tapi musuh kita, maka bila tanganmu menyusup ke dalam secara ceroboh, jalan darahmu pasti akan dicengkeram lawan, bayangkan bila sampai begitu, bukankah kami berdua tak mampu turun tangan? Betul juga ucapan Cici. Syok Buwe segera mengerahkan tenaga dalamnya yang disalurkan ke ujung pedang lalu dengan menggunakan ujung pedang yang tajam ia singkap rambut yang menutupi wajah perempuan berbaju hijau itu. Lim Hon Kim yang cuma sekejap bertemu dengan gadis naga berbaju hitam memang tidak terlalu mengenal wajah perempuan itu, berbeda dengan Syok Buwe serta Hiang dengan sekilas pandang saja mereka sudah bisa mengenalinya. Siapa tahu apa yang terjadi ternyata jauh di luar dugaan siapapun. Mereka berdua dengan empat metu yang tajam menatap wajah perempuan berbaju hijau itu tanpa berkedip sampai lama sekali mereka tetap membungkam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menyaksikan sikap mereka yang aneh, dengan perasaan tak sabar Lim Hon Kim menegur apakah orang itu ngonyepek. Syok Buwe tidak menjawab, ujung pedangnya tetap menuding di atas tenggorokan perempuan berbaju hijau. Itu, sedang Hiang Kiok dengan kening berkerut menyahut, rasanya agak mirip tapi juga tidak mirip. Masa kalian pun tak bisa memastikan wajah nyonya peseru seng pemuda keheranan. Bukannya tak bisa memastikan, cuma orang ini rasa-rasanya mirip tapi juga tidak. Heran, pikir Lim Hon Kim. Masa ada orang begini bodoh, sebagai pelayan masa wajah nyonya besar sendiri pun tidak kena? Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, pemuda itu segera berkata, Bagi aku seorang pria, rasanya kurang leluasa untuk periksa jenazah perempuan. Coba kalian berdua saja yang periksa adakah bekas luka di tubuh perempuan itu? Bila ia menderita luka dalam, dari mana kita bisa temukan gejala serta pertandanya bantah Hiang Kiok? Tak usah diperiksa lagi potong Syok Buwe mendadak dengan suara dingin, Orang ini bukan nyonya besar, cepat tutup kembali peti mati ini, kita bakar saja sampai ludas. Hiang Kiok tidak tahu kalau Syok Buwe sengaja berkata begitu karena hendak memancing reaksi dari dalam peti mati, Ia betul-betul menyahut sambil menarik penutup peti mati itu. Dalam hati kecilnya Syok Buwe mengeluh setelah melihat saudaranya benar-benar menarik penutup peti mati itu, Tapi dia pun tak bisa membongkar siasat sendiri, terpaksa pedangnya ditarik kembali. Pada saat Hiang Kiok hampir merapatkan kembali penutup peti mati itulah. Mendadak terasa ada segulung tenaga dasyat menerjang ke atas seketika itu juga Hiang Kiok merasakan sepasang pergelangan tangannya jadi kaku, tahu-tahu penutup peti mati itu sudah mencelat ke udara setinggi 78 depa. Menyusul mencelatnya penutup peti mati itu, terlihat sesosok bayangan manusia meluncur ke tengah udara, Sementara penutup peti mati itu tergantung di udara dan tengah meluncur kembali dengan kecepatan tinggi, Di sisi penutup peti mati itu sudah berdiri seorang perempuan berbaju hijau. Sambil membenahi rambutnya yang awut-awutan terdengar perempuan berbaju hijau itu mengumpas sambil tertawa, Budak sialan, kejam amat hatimu masa aku hendak dibakar hidup, hidup. Lalu sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah Lim Hon Kim, Dia menambahkan, ehem, kau juga tega benar, melihat aku mau dibakar juga berdiam diri saja. Rupanya betul-betul kamu, seabun giyok hiong seru Lim Hon Kim. Seabun giyok hiong menyeka wajahnya dengan tangan hingga pulih kembali ke wajah aslinya, Kemudian sahutnya tertawa, Betul, memang aku selama ini aku belum pernah berjumpa dengan gadis naga berbaju hitam, Hanya pernah mendengar orang menceritakan bentuk mukanya, Maklumlah kalau samaranku kurang mirip karena itu terpaksa ku tutupi wajahku dengan rambut. Eeei, siapa tahu rahasia ini pun berhasil kalian bongkar. HMM, hari ini nona pek tidak terima tamu, Mau apa kau menyusup kemari tegur Lim Hon Kim ketus? Seabun giyok hiong tertawa terkekeh-kekeh, Hahaha, kenapa ia sudah sakit parah hingga tak mampu bergerak lagi ejeknya? Lim Hon Kim sangat terkesiap segera pikirnya, Hebat benar perempuan ini, Nyata sekali dia memang musuh paling tangguh buat nona pek. Untung saja wajahnya masih berwarna-warni dengan penuh bekas luka bacokan yang malang melintang, Hingga meski dia kaget dan sedikit panik, Luapan perasaan hatinya tak sampai terlihat di wajahnya. Sesudah termenung sesaat, Sahutnya, nona pek pintar dan menguasai segala pengetahuan yang ada di dunia ini, Mau adu kecerdasan atau adu kepandayan kau masih bukan tandingannya. Kini dia enggan menjumpaimu karena Dengan sorot metu yang tajam seobong giyok hiong awasi terus sepasang metu Lim Hon Kim tanpa berkedip, Tukasnya, kau tak usah menghindari persoalan pokok dengan memberi jawaban bukan sebagai jawaban sesungguhnya. Katakan kepadaku, Apa betul penyakit yang diderita pek si hiong sudah begitu parah hingga tak mampu bergerak? Atau mungkin ia sudah mampus? Kurang ajar umpat hiong kiyok gusar, Nona kami masih segar bugar, Kenapa kau menyumpahinya agar cepat mampus? Seabun giyok hiong tersenyum, Oh oh oh, Kalau begitu penyakitnya tentu sangat parah. Siok buwe maupun hiong kiyok cukup tahu bahwa kondisi penyakit yang diderita nonanya akhir-akhir ini bertambah hari bertambah buruk, Teriabih lagi Lim Hon Kim, Ia tahu dengan pasti kondisi pek si hiong yang setiap saat dapat menghembuskan napas penghabisan oleh karena itu pertanyaan langsung yang diajukan seabun giyok hiong ini membuat mereka bertiga tak mampu memberikan jawabannya. Seabun giyok hiong menengadah memandang fajar yang baru menyingsing di ufuk timur lalu tertawa, Katanya lagi, Kalian tak usah beriaga pilon di hadapanku, Padahal tanpa bertanya kepada kalian pun aku sudah mengetahui dengan amat jelas, Pek si hiong tak nanti bisa hidup melewati hari ini. Kembali Lim Hon Kim berpikir, Pek si hiong menderita penyakit aneh yang sangat parah, Tidak sulit bagi orang yang mengerti ilmu pertabiban dan pengobatan untuk mengetahui kondisi tubuhnya sebenarnya luar biasa sekali jika ia bisa menghitung secara tepat saat kematiannya, Namun nyatanya sekarang seabun giyok hiong dapat mengungkapnya, Meski selisih sedikit tapi dari situasi yang dipaparkannya jelas sekali kalau semua masalah sudah berada dalam perhitungannya. Aneh betul, manusia dengan kemampuan sehebat ini kenapa justru tak berani berhadapan secara langsung dengan Pek si hiong? Padahal kalau dia mau, dalam sekali pukulan saja ia dapat mengirim Pek si hiong berpulang ke alam bakar. Sementara dia masih termenung, sambil tertawa hambar seobon giyok hiong telah berkata lagi, Biarpun, kamu bertiga turun tangan bersama pun masih bukan tandinganku. Aku percaya kalian tentu menyadari akan hal ini, lantas kenapa tidak kalian simpan senjata yang terhunus itu? Atau mungkin betul-betul ingin bertarung melawanku? Tahu kalau kau yang ada di dalam peti mati, semestinya ku ceburkan kalian ke dasar telaga sumpah hiong kiyok gemas. Hanya sayang seribu kali sayang, menyesal sekarang pun tak ada gunanya sambong seobon giyok hiong sambil tertawa. Lim Hon Kim cukup sadar akan kekuatan yang mereka miliki, maka ia membuang senjatanya paling dulu, katanya, Apa yang dia katakan memang betul, biar kita bertiga turun tangan bersama pun masih tetap bukan tandingannya, Aku rasa Nona berdua tak perlu berkeras kepala lagi. Pelan-pelan Syok Buwe membuang pedangnya ke tanah, kemudian katanya, Sebetulnya apa maksudmu berlagak macam orang mati untuk menyusup masuk ke pesanggerahan pengubur bunga ini? Nanti saja kita baru bicara, sekarang ajak dulu aku menjumpai Nona Pek, tukas seobon giyok hiong tersenyum. Sejak semula kami bertiga toh sudah jelaskan berulang kali, hari ini Nona Pek tidak menerima tamu, ungkap Lim Hon Kim. Lebih baik kau datang lagi besok sambong syok buwee. Daripada susah payah pulang balik, lebih baik aku menunggu semalam di sini saja. Huhuhuhuh, si emuka tebal tak tahu malu maki hiang kiok jengkel belum pernah kujumpai ada tamu tak tahu malu macam kau, nekat ingin menginap di rumah orang. Berubah paras muka seobon giyok hiong, tegurnya ketus, hati-hati kalau bicara budak busuk jangan sampai membangkitkan hawa amarah ku HMMM kau pasti menyesal berat nanti. Meskipun seobon giyok hiong di luarnya tampak seperti seorang gadis muda yang nampak manja dan menawan hati bila sedang tertawa, setelah naik darah, segera terpancarlah suatu kewibawaan dan keketusan yang menggidikan hati. Sepasang matanya mencorongkan sinar tajam lebih tajamnya semilu, ditatapnya wajah hiang kiok tanpa berkedip membuat dayang itu bergidik tanpa terasa, tundukkan kepalanya dan tidak berani banyak bicara lagi. Melihat situasi sudah berubah kaku, selain itu juga khawatir hiang kiok tak bisa menahan diri hingga memancing hawa napsu membunuh dari seobon giyok hiong, buru-buru limhon kim menyela, baik jika kau tak khawatir menimbulkan amarah nona pek, silakan saja menunggu di sini. Seobon giyok hiong kelihatan agak tertegun, segera tanyanya, di mana ia sekarang? Maaf, sebelum mendapat izin dari nona peaku tak berani memberikan jawaban. Bila aku menyetujui syarat yang diajukannya, bukankah dari posisi bermusuhan aku jadi sahabatnya kata seobon giyok hiong tertawa. Limhon kim tidak menjawab, dalam hati kecilnya kembali ia berpikir setelah berulang kali di pecundangi peksi hiang, Nampaknya ia betul-betul menaruh perasaan ngeri dan takut yang luar biasa terhadap nona pek, itu berarti apabila aku bisa memanfaatkan kesempatan yang terbaik untuk menakut-nakuti iblis perempuan ini, mungkin saja sifat liarnya bisa sedikit agak terkendali. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba saja ia teringat dengan siasat ke-37 yang pernah dibaca dari kitab milik peksi hiang. Di situ dikatakan, untuk berhasil menipu orang lain, tipulah diri sendiri lebih dulu, pemuda itu pun kembali berpikir, aku harus dapat menipu diriku sendiri lebih dulu, dengan demikian peranan yang ku bawa baru bisa dimainkan secara hidup dan luwes, dengan peranan yang hidup, ia baru mau percaya padaku. Melihat pemuda itu membungkam sampai lama sekali, seakan-akan ada masalah serius yang sedang dipikirkan, tak tahan lagi seobong giyok hiong menegur dengan ada ingin tahu, apa yang sedang kau pikirkan? Lim Hon Ki menghela nafas panjang, aaaai, sebetulnya penyakit yang diderita nona pek, memang parah sekali, ucapnya. Begitu ucapan tersebut diutarakan, siok buwe dan hiang kiok sama-sama dibuat terperanjat tanpa terasa. Sorot meti mereka dengan penuh rasa kaget bercampur ngeri mengawasi anak muda itu tanpa berkedip. Seabun giyok hiong berpaling memandang kedua orang dayang itu sekejap tiba-tiba serunya sambil mengulapkan tangan, kalian berdua boleh pergi dulu, aku hendak berbincang-bincang dengan Lim Siang Kong. Siok buwe berkerut kening, serunya, Lim Siang Kong, kau. Lim Hon Kim takut dayang ini salah berbicara hingga rahasianya terbongkar, bila begitu maka rencana yang sedang dipersiapkan pun akan gagal total, maka buru-buru dah menyela, maksud kedatangan nona seobun kemari tidak berniat jahat, lebih baik nona berdua mengundurkan diri lebih dulu. Yang Kiok seperti hendak bicara lagi, tapi ia segera ditarik siok buwe untuk bersama-sama beranjak pergi dari situ. Menunggu sampai kedua orang dayang itu pergi jauh, Lim Hon Kim baru menghela nafas panjang dan berkata lebih jauh, menurut penuturan nona pek kepadaku, dia mesti beristirahat selama tiga hari penuh sebelum dapat lolos dari cengkeraman lemaut, A.A.A.I. Tapi kalau menurut hasil analisaku pribadi, kelihatannya kecil sekali harapan baginya untuk hidup terus. Beberapa patah kata yang terdahulu jelas merupakan bagian dari rencana yang sedang diaturnya, sedangkan kata-kata yang terakhir merupakan kenyataan sesungguhnya, hingga tanpa terasa matanya jadi pedas, titik air mata pun jatuh bercucuran. Seabun Giyok Hiong hanya membungkam diri tanpa mengomentari sepatah katapun, hanya sepasang matanya yang jeli mengawasi wajah Lim Hon Kim tiada hentinya sampai lama kemudian pelan-pelan ia baru berkata, bagaimana perubahan mimik wajahnya ketika mengucapkan perkataan tersebut kepadamu. Orang ini memang luar biasa pintarnya, batin Lim Hon Kim cepat. Sekalipun pertanyaan yang diajukannya amat sederhana, padahal mengandung arti yang amat mendalam, apa yang harus ku jawab? Sementara pemuda itu masih berpikir, seabun Giyok Hiong telah berkata lebih jauh, beritahu kepadaku sejujurnya, maka aku pun dapat memberitahukan kepadamu masih adakah harapan untuk menyelamatkan dia dari cengkeraman lemaut. Lim Hon Kim khawatir bila ia menunda-nunda waktu lagi, tindakan tersebut justru akan memancing kecurigaan seabun Giyok Hiong, dengan terpaksa ia pun menjawab, ia mengucapkan dengan nada rendah, wajahnya kelihatan sedih sekali. Coba pikirkan lagi dengan cermat, apakah begitu saja mimik mukanya desak seabun Giyok Hiong dengan kening berkerut. Lim Hon Kim tidak tahu apakah ucapannya tepat atau tidak, tapi berhubung sudah terlanjur di ucapkan dan mustahil ditarik kembali, terpaksa sambil keraskan kepala katanya cepat, aku masih ingat semua mimik mukanya secara jelas, hanya itu saja yang kulihat. Tiba-tiba seabun Giyok Hiong menundukkan kepalanya sambil membungkam diri, sampai lama kemudian ia baru. Mengangkat kepalanya lagi seraya berkata, dia masih ada separuh harapan untuk tetap hidup. Syukur, Pekik Lim Hon Kim di dalam hati. Tak nyana dugaanku secara ngawur ternyata tepat sekali. Dia pun menyela, padahal nona Pek sudah menduga akan kedatanganmu pagi ini. Sayang penyakit yang dideritanya kelewat parah dan lagi khawatir kehadiranku di sini bisa membahayakan keselamatan jiwanya, maka ia menitahkan kepada kalian untuk menghalangi kedatanganku sambung seabun Giyok Hiong cepat. Nona Pek tak punya maksud menghalangi kedatanganmu. Lalu maksud siapa, masa ide kedua orang Dayang itu? Juga bukan sebetulnya akulah yang mengusulkan ide tersebut. Kalau begitu aneh sekali, Sog Bon Giyok Hiong tertawa cekikikan kenapa kau halangi kedatanganku ke pesanggerahan pengubur bunga ini? Sederhana sekali alasanku, kini nona Pek sedang sakit, padahal kami bertiga bukan tandinganmu membiarkan kau hadir di pesanggerahan pengubur bunga ini bukankah sama artinya dengan mengundang Serigala masuk ke dalam kamar? HMM, meski perumpama Amnu tepat, tapi tak sedap betul didengar tegur Sog Bon Giyok Hiong dengan kening berkerut. Aku tak pandai memilih kata-kata indah, aku hanya tahu bicara apa sebenarnya. Mungkin Pek Si Hiong terlalu parah sakitnya hingga kesadarannya menghilang, masa dia lupa dengan perjanjian hari ini? Soal itu belum sempat ku dengar darinya. Pelan-pelan Sog Bon Giyok Hiong mendengarkan kepalanya memandang cuaca sekejap kemudian katanya, tapi hal ini tak bisa salahkan dia, memang kedatanganku terlalu awal sedikit. Apa yang ingin ku katakan kini sudah selesai diucapkan, apa rencanamu selanjutnya? Sekarang Pek Si Hiong ada di mana tanya Sog Bon Giyok Hiong sambil memandang bangunan loteng itu sekejap. Sedang merawat penyakitnya di dalam ruang rahasia. Aku berjanji tak akan mencelakai jiwanya, apakah kau bersedia mempercayai ku? Tidak. Mula-mula Sog Bon Giyok Hiong agak tertegun menyusul kemudian sahutnya sambil tertawa hambar seandainya aku bersikeras hendak menjumpainya. Meskipun aku bersama Sog Buwe dan Hiong Kiyok mengerti bahwa kekuatan kami bukan tandinganmu tapi kami sudah siap untuk menghalangimu dengan sekuat tenaga. Berkilat sepasang metu Sog Bon Giyok Hiong, ia mendengus dingin, Haha MMMM kau anggap aku betul-betul tak berani membunuh kalian? Lim Hon Kim tertawa hambar. Bila Pek Si Hiong dapat meloloskan diri dari cengkeraman lemaut, ia pasti akan balaskan dendam kami. Tiba-tiba Sog Bon Giyok Hiong menggerakkan tangan kanannya, dengan kecepatan bagaikan sambaran petiria cengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan Lim Hon Kim. Akan ku totok urat nadi ngero in mahiatmu, agar kau cicipi bagaimana sakit dan menderitanya peredaran darah yang mengalir terbalik ancamnya. Kembali Lim Hon Kim tertawa, wajahku sudah kau hancurkan, siksaan dan penderitaan yang berpuluh kali lipat lebih hebat dari siksaan totokan pun sudah kuayami, apa yang harus ku takuti menghadapi kematian? Apakah kau sangat mencintai Pek Si Hiong pelan-pelan Sog Bon Giyok Hiong melepaskan cengkeramannya atas urat nadi pemuda itu? Kecantikan nona Pek, bagaikan bida dari iang turun dari kahyangan ia pintar, baik dan berbubu di luhur, tentu saja aku amat menghormat dan mencintainya. Tahukah kau bahwa dia tak mungkin memberi keturunan kepadamu? Bila dua hati sudah bersatu padu, jangan lagi soal keturunan, biar ia berwajah sejelek kuntilanak pun aku Lim Hon Kim tak akan persoalkan di dalam hati. Wah, kalau begitu kau betul-betul menaruh rasa cinta yang mendalam terhadapnya kata Sog Bon Giyok Hiong sambil tertawa. Lim Hon Kim tidak langsung menjawab, pikirnya, kecerdikan perempuan ini luar biasa. Di antara 36 siasat yang ada mustahil bisa mengelabuinya, terpaksa aku harus gunakan siasat menipu aku lebih dulu baru membohonginya guna menjatuhkan dirinya. Berpikir demikian, dia pun berkata sambil menghela nafas panjang, hanya sayang sekali penyakit yang diderita Nona Pek amat parah, sedang kemampuanku juga tak mungkin bisa menolongnya. Paras muka Sog Bon Giyok Hiong agak berubah, tapi ia segera tertawa hambar antara Li Tiong Hui dengan Pek Si Hiong, masing-masing memiliki keistimewaan yang berbeda. Walaupun begitu, Li Tiong Hui berasal dari keluarga kenamaan, kenapa sih kau justru lebih mencintai Pek Si Hiong yang sudah sekarat dan setiap saat bisa mampus itu? Cinta itu memang buta, meski tahu pahit pun tetap manis rasanya di dalam hati. Tidak ku sangkakah seorang pemuda yang begitu romantis setelah berhenti sejenak kembali terusnya, bila kau percaya dengan janjiku, mari kita rundingkan satu persoalan penting. Soal apa? Asal kau bersedia memberitahu kepadaku di mana Pek Si Hiong berada sekarang, aku berjanji akan jodohkan kau dengan Li Tiong Hui, bahkan aku pun tak segan-segan menggunakan obat mestika simpananku untuk memulihkan kembali wajahmu seperti sedia kala. Ternyata ia memang datang dengan membawa rencana busuk, pikir Lim Hon Kim cepat, tampaknya sehari ia belum berhasil membunuh Pek Si Hiong, sedetik pula dia tak akan melepaskan diri. Berpikir begitu, ia pun balik bertanya dengan nada dingin, bagaimana kalau aku tak setuju? Sekalipun kau tak takut mati, toh masih ada kedua orang dayang itu, aku tak percaya mereka terdiri dari otot kawat balung besi. Lim Hon Kim tertawa hambar. Kesetiaan mereka terhadap majikannya melebih apapun, aku yakin keteguhan hati mereka masih jauh di atas diriku. HMM, kau kira tanpa mengatakan tempat persembunyiannya maka aku tak bisa mencarinya sendiri dengan langkah lebar ia berjalan menuju kebangunan loteng itu. Lim Hon Kim tahu percuma saja berusaha menghalangi niatnya, karena itu dia hanya mengikuti di belakang gadis itu. Dalam saat itu Hyang Kyok dan Syok Buwe sudah mengundurkan diri ke dalam bangunan loteng itu, sudah cukup lama mereka berunding rapi belum juga berhasil menemukan Kera terbaik untuk menghadapi Seobun. Kyok Hyong, belum lagi keputusan diambil, tahu-tahu Seobun Kyok Hyong telah menerjang masuk ke dalam bangunan loteng itu dengan langkah lebar. Mau apakah Syok Buwe segera menegur sambil menghadang di depan pintu masuk? Minggir bentak Seobun Kyok Hyong sambil mencengkeram lengan kiri Syok Buwe dan melemparnya ke belakang. Tak ampun lagi tubuh Syok Buwe terlempar sejauh 7-8 dipa lebih dan roboh terjengkang di atas tanah, untuk berapa saat ia tak mampu merangkak bangun. Melihat kedasyatan Seobun Kyok Hyong dalam serangannya, Hyang Kyok jadi terkesiap dan berdiri melongot, sangat cepat gerakan tubuh Seobun Kyok Hyong, sementara Hyang Kyok berdiri melongot, ia sudah menerjang masuk ke dalam ruangan. Menanti Hyang Kyok sadar dari lamunan dan siap mencegah, Seobun Kyok Hyong telah naik ke atas loteng dan lenyap dari pandangan mata. Lim Hon Kim yang menyusul tiba segera menarik ujung baju Hyang Kyok sambil bisiknya, Nona Kyok jangan dikejar, mustahil kita bisa menghalanginya, cepat kau tolong Nona Syok Buwe. Pikiran Hyang Kyok memang masih polos dan belum punya pendirian, ia pikir menolong Syok Buwe memang pekerjaan yang terpenting saat itu, karenanya ia segera memburu ke sisi tubuh saudaranya dan menegur dengan rasa khawatir, parah tidak lukamu Cici Buwe. Masih agak mendingan, jawab Syok Buwe sambil menggeteng. Adik Hyang Kyok ucapan Lim Siang Kong memang betul, kita bertiga bukan tandingannya, yang ku takuti sekarang hanya Nona, bila ia gagal menemukan tempat persembunyian Nona, sudah bisa dipastikan ia akan menggunakan siksaan yang paling keji untuk paksa kita menunjukkan tempat persembunyiannya. Kau ingat baik-baik adik Kyok, kau tak boleh membongkar rahasia tersebut kendati apapun yang terjadi. Tak usah khawatir Cici, biar dibunuh pun aku tak akan bicara, sahut Hyang Kyok tegar, kemudian sorot matanya dengan ragu dialihkan ke wajah Lim Hon Kim, tambahnya, cuma saja. Lim Siang Kong Huus, jangan sembarangan bicara tukas Syok Buwe cepat Lim Siang Kong adalah seorang lelaki sejati, mana mungkin DLA akan menghianati Nona. A-a-a-a-i adik Hyang Kyok, aku tahu kau tidak takut mati, tapi orang itu licik dan kejam, ia pasti mempunyai banyak care untuk menyiksa kita habis-habisan, aku khawatir kita tak bisa menahan siksaan tersebut. Lantas apa baiknya dari dalam sakunya Syok Buwe merogoh keluar sebuah botol porselen dan menuang sebutir pil berwarna merah, katanya, masukkan pil ini ke dalam mulut. Apabila kau tak tahan dengan siksaan dari Sobong Kyok Hyong nanti, gigitlah pil tersebut dan segera telan ke dalam perut. Hyang Kyok segera menerima pil itu, dipandangnya sekejap lalu segera dimasukkan ke dalam mulut, tanyanya kemudian, bila tertelan, apakah kita akan segera mati? Ye, cepat sekali, belum sampai hitungan ke-10, racun itu sudah mulai bekerja. Bicara sampai di situ, dia pun menuang keluar sebutir dan memasukkannya ke dalam mulut. Bagaimana kalau berikan sebutir juga untuk kupinta Lim Hong Kim tiba-tiba Syok Buwe tersenyum. Lim Siang Kong tak usah minum racun untuk menemani kami mati sebagai dayang, sudah menjadi kewajiban kami untuk berkorban diri, sedang Lim Siang Kong, kau tidak harus berbuat begitu. Baiklah seru Lim Hong Kim sambil tertawa. Bila kalian ingin tahu alasanku untuk minum pil racun itu, katakanlah bahwa aku berkorban demi cinta. Syok Buwe membelalakan matanya lebar-lebar, serunya tak tahan, sudahkah kau katakan hal tersebut kepada Nona kami? Nona Pek amat cerdik dan luar biasa, tiada secui lurusan di dunia ini yang bisa lolos dari dugaannya, buat apa aku mesti jelaskan secara terang-terangan? Bila Nona tahu kalau Lim Siang Kong mencintainya, semangat untuk hidupnya tentu akan meningkat. SSTT Saabun Giok Hiong telah datang, mendadak Hiang Giok berbisik, dengan suatu gerakan yang amat cepat Lim Hong Kim menyambar sebutir pil kemudian menjejalkannya ke dalam mulutnya.